Halo, di video kali ini saya akan share ke kalian cara install dan review PixelPlace UI di Redmi 9. Intro Sekitar beberapa bulan yang lalu, kita udah pernah review PixelPlace UI ini di Redmi 9 juga ya. Tapi itu versi 3.4 dan itu juga masih base non-OSS. Dan di video ini kita bakal review lagi versi terbaru dari PixelPlace UI dan ini udah base OSS. Oke langsung aja, untuk UI-nya ini gak ada bedanya ya dengan custom ROM base AOSP lainnya. Sama aja sih mulai dari home screen, minus one screen, dan juga app drawer-nya. Quick setting-nya juga gak ada bedanya. Masih sama aja, tapi untuk FPS info dan CPU info-nya gak ada ya. Untuk screen recordernya ini cuma ada settingan sentuhan dan audio aja. Dan untuk audionya ini udah support perekaman internal dan microphone sekaligus. Menu setting-nya masih sama aja, daftarnya gak ada yang beda sih kalau dibandingkan dengan custom ROM AOSP lainnya. Di sini ada Pixelizer juga, kustomisasi bawaan dari Pixel Plus UI. Tampilan awal dari Pixelizer ini ada informasi tentang developer dan support team dari Pixel Plus UI. Terus di sini ada kustomisasinya juga. Ada beberapa tab seperti status bar, quick setting, lock screen, dan extra. Pixelizer ini lebih minim kustomisasi ya kalau dibandingkan dengan Nusantara Project atau Corvus. Tapi ini sedikit berpengaruh ke UI yang terasa sedikit lebih smooth. Di settingan display-nya ini masih ada settingan umum bawaan AOSP yang udah sering banget kita temuin. Untuk penyimpanannya sendiri, Pixel Plus UI ini udah ngambil sekitar 14GB untuk sistemnya. Kalau versinya sendiri, yang kita review ini versi 3.7 Ragnarok. Maintenernya masih sama, Box Boy. Terus versi Android-nya udah Android 11. Dan kernel-nya masih base atau per-place. Kamera bawaan di custom ROM ini udah pake AN Nextcam. Dan semua fungsi di kameranya ini berjalan dengan normal di semua mode dan semua lensanya. Untuk hasil dari kameranya ini sama aja kalau kalian pake kamera bawaan MIUI. Jadi jangan ditanya lagi. Kalian juga bisa pakein Geekcam. Tapi untuk Android 11, masih agak susah sih nyari Geekcam yang cocok. Pixel Plus UI ini pas dites di Antutu 8, dapat skor 174.000an. Pengetesan di Geekbench 5, CPU-nya dapat 323 untuk single core dan 1191 untuk multi core. Sedangkan untuk GPU-nya dapat 1118 untuk OpenCL dan 1078 untuk Vulkan. Kalau di atas kertas sih, Corvus dan Nusantara Project skornya sedikit lebih unggul dari Pixel Plus UI ini untuk Geekbench. Tapi kalau Antutu, Pixel Plus UI lebih unggul. Untuk fingerprint dan face unlock di Pixel Plus UI ini udah responsif banget sih. Udah gak ada masalah lah. Secara overall, untuk daily use tanpa game, custom ROM ini UI-nya udah smooth. Multitasking-nya juga udah lancar dan hemat baterai. Udah recommended lah buat penggunaan standar seperti buat social media, streaming, YouTube, browsing, atau buat download. Untuk performa gamenya, saya belum bisa pastiin recommended atau enggak. Karena ini baru saya pake aja buat penggunaan standar. Kalau dibandingkan dengan versi 3.4 non-OSS yang dulu udah pernah kita review, ini sih udah jauh lebih smooth dan bawa banyak perubahan. Setelah pake ROM ini selama 3 hari yang lebih, saya sih belum nemuin bug apa-apa. Semuanya normal dan gak ada kendala sama sekali. Kalau misalnya masih ada yang belum kita bahas di video ini tentang Pixel Plus UI, nanti bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Sebelum kita lanjut ke proses penginstalannya, disini perlu kalian ingat, sebelum install custom ROM ini, kalian wajib install ROM Facebook versi 12.0.1 dulu, karena custom ROM ini base OSS. Untuk bahannya cuma ada satu aja, file custom ROM Pixel Plus UI versi 3.7. Dan syaratnya, HP kalian itu udah harus UBL dan terinstall TWRP. Oke, kalau semuanya udah siap, kalian matikan HP-nya untuk masuk di TWRP. Disini kalian tap reboot aja. Dan tahan tombol volume up-nya sampai masuk di TWRP. Untuk TWRP-nya, saya pake yang versi 3.5.2. Tapi kalian juga tetap bisa pake yang versi CN, kalau misalnya udah install yang CN. Setelah masuk di TWRP seperti ini, lakukan full wipe dulu. Kalian masuk di wipe. Dan wipe untuk dolfik. Internal dan cache. Kalau udah, kalian lanjut lakukan format data. Kalau full wipe dan format datanya udah selesai, kalian back, dan masuk di menu install. Dari menu install ini, kalian tinggal cari file ROM yang tadi udah kalian download. Seperti biasa, disini saya simpannya di OTG ya. Oke, kalau filenya udah ketemu, kalian tinggal tap aja. Dan swipe untuk proses penginstallannya. Setelah custom ROM-nya terinstall, kalian wipe cache dulu. Dan reboot system. Oke, custom ROM-nya udah berhasil terinstall. Dan untuk game test-nya, kita bahas di video terpisah ya. Jadi itu dia cara install dan review Pixel Plus UI di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. 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 Terima kasih.